Hari kedua pendaftaran pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 bakal pasangan calon Aulia Oktav Yandi dan Mansyah Sabri mendaftar ke KPU Hulu Sungai Tengah. Dalam pendaftaran ini pasangan Aulia Oktav Yandi dan Mansyah Sabri diusung oleh Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Datang pukul 8 lewat 40 Wita pada hari kedua pendaftaran pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktav Yandi dan Mansyah Sabri mendaftar ke KPU Hulu Sungai Tengah. Pasangan ini mendaftar ke KPU didampingi tim pemenangan dan partai pengusung yakni Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Ketua KPU Hulu Sungai Tengah Ardian Syah mengungkapkan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Aulia Oktav Yandi dan Mansyah Sabri dipastikan lengkap dan diterima oleh tim verifikator KPU Hulu Sungai Tengah. Untuk tahapan selanjutnya, pada tanggal 1 dan 2 September 2024 nanti para bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah akan melakukan cek kesehatan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Dan alhamdulillah tadi walaupun berkasa lumayan cukup lama tapi dari persyaratan dokumen itu sudah bisa diterima. Jadi hari ini kita hanya menyerahkan dari gabungan Partai Politik dan PDI menyerahkan dokumen persyaratan calon dan syarat calon. Dan alhamdulillah sudah bisa diterima. Dan insya Allah setelah ini kita di tanggal 2, 1 dan 2 September kita akan melakukan pemeriksaan kakis lagi di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Ardiansa menambahkan penetapan calon kepala daerah akan dilaksanakan pada 22 September 2024 mendatang. Di samping itu, pendaftaran calon kepala daerah oleh Bapak Selon Aulia Oktavi Andi dan Mansa Sabri ini turut disaksikan oleh Bawaslu Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizki, kontributor TPRI Kalimantan Selatan.